Intro 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 Terima kasih. 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 Piro Uripe Podolan kebo Angor kapo Takengiro 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 Kudia reti Ibu kuncor ini dan Ibu Sri Sugi Artati Dan mungkin nanti bisa disampaikan penjelasan makna yang terkandung di dalam tembang-tembang Mocopat yang disampaikan yang dibawakan oleh Positive dan yang tadi yang telah membawakan beberapa tembang-tembang mocopatnya demikian Romo Brojo mungkin bisa disampaikan makna yang tergandung di dalam tembang-tembang mocopat itu tadi maknanya mungkin bisa dijelaskan di sini agar masyarakat pemirsa CETV bisa mengetahui terima kasih pemirsa seperti halnya kita ketahui bahwa pada pertemuan yang lalu kami menyampaikan bahwa akan mengupas serat pulang reh. Serat pulang reh itu adalah ciptaan Sri Sunan Paku Buwono yang keempat Raja Kraton Surakarta nah pada pertemuan yang lalu ini sudah ditembangkan antara lain Dandang Gulo Kinanti dan Pangkur nah dalam pupuh Kinanti tembang Kinanti itu juga terkandung nasihat-nasihat pada kita sekalian bagaimana bagaimana kehidupan kita bagaimana kita menyikapi kehidupan kemudian yang tembang dandang Gulo tembang dandang Gulo itu diperintahkan kepada kita sekalian bagaimana caranya kita memilih guru yang baik guru yang benar jangan sampai kita memilih guru itu salah sehingga nanti dalam kehidupan kita akan terjerumus tadi Romo Projo menyampaikan bahwa di dalam tembang-tembang Mocopa tadi diantaranya Kinanti Dandang Gulo dan Pangkur itu tadi ada semacam apa nasihat-nasihat ya betul betul nah itu diantaranya tadi ada terkandung makna yang menyampaikan ada kata cegah dahar guling ya betul bisa disamanya mungkin artinya dari pada makna seperti itu apa ya dalam pupuh Kinanti itu ada nasihat supaya kita ini memperbanyak perhatian mengurangi cegah dahar itu mengurangi makan dan minum kemudian juga mengurangi guling guling itu tidur cegah dahar lawan guling mungkin yang disampaikan Pak Romo Projo cegah dahar itu termasuk puasa iya termasuk puasa ini tepat sekali Romo besok kan sebentar lagi kita sampai pada bulan puasa kemudian kita juga mengurangi tidur juga diperintahkan jangan terlalu banyak hura-hura sukan-sukan itu senang-senang boleh-boleh saja tetapi hanya sekedarnya saja jangan sampai berlebihan maksudnya mungkin hura-hura ya ya hura-hura tadi ya betul kemudian juga diperintahkan kalau kita sudah menjadi orang yang terpandang itu jangan merasa bahwa saya adalah yang ter 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 begitu terbaik terpandang terkaya dan sebagainya itu itu perintah perintah beliau pada saat itu nah perintah-perintah yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan itu ternyata masih relevan masih bisa masih pantas dilaksanakan pada pada saat saat ini begini begitu kemudian dalam pupuh pupuh pangkur pupuh pangkur ini terdapat nasihat-nasehat yang menyebutkan bahwa perjuangan orang untuk menghadapi kehidupan lelabuhan kangkanggu wong ngawrib untuk untuk kita yang masih hidup di dalam masyarakat ini supaya memperhatikan nasihat-nasihat dari pujangga-pujangga dari para wali dan sebagainya dan sebagainya akhirnya nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan selamat dunia dan akhirat itu itu dalam tembang pangkur kemudian juga dalam tembang pangkur itu disebutkan bahwa orang itu pada saat duduk pada saat berdiri pada saat berjalan ini ini harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang maha kuasa kita harus harus lantip ing panggra itu bahasa jawanya bisa dikatakan selalu ingat pada padanya betul betul itu ya betul jadi kita harus setiap harinya harus ingat kepada Tuhan yang maha kuasa dan kita harus sumindi sumindi DDP kepada Tuhan yang maha kuasa menurut keyakinan kita masing-masing berarti ya Nur Romo itu tembang-tembang mocopat itu juga merupakan pitutur yang bisa diamalkan sehari-hari masyarakat kita betul memang ada disitu terkandung beberapa beberapa makna yang artinya sangat dalam sekali jadi memang tembang-tembang mocopat ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Paku Buwono itu untuk bisa diamalkan kalau pada saat itu Kanjeng Sunan itu memberikan nasihat kepada keluarga pada putra-putri kemudian pada abdi dalam tetapi ternyata itu juga bisa dilakukan oleh kita sekalian katakanlah tadi masih relevan untuk bisa dilakukan oleh kita-kita sekalian itu tadi serat ulang rey ya ciptaan Paku Kanjeng Kanjeng Sunan Paku Buwono yang keempat Kanjeng Sunan Paku Buwono yang keempat kemudian yang meneruskan yang melanjutkan setelah dari Kanjeng Sunan Paku Buwono yang keempat sampai sampai sekarang sampai Romo bisa melaksanakan atau membawakan sebuah apa ini mocopat tembang-tembang mocopat ya nah ini memang memang pujangga-pujangga itu mengarang tembang-tembang ini untuk bisa dilanjutkan oleh siapapun jadi untuk generasi-generasi selanjutnya ini diharapkan bisa mencerna apa yang di yang dikandung dalam nasihat-nasihat tadi jadi intinya tembang mocopat ini berisi nasihat-nasihat yang adiluhung disamping juga nanti ada tembang mocopat yang bisa untuk mengetahui sejarah itu namanya babat nah babat itu namanya untuk mengetahui sejarah babat Sultanagung itu mengetahui keberadaan Kanjeng Sultanagung dan sebagainya babat itu juga bisa ditembangkan semacam mocopat itu betul ada babat Giyanti babat Sultanagung babat Diponegoro dan sebagainya itu semuanya menceritakan menceritakan keberadaan Kanjeng Sultanagung menceritakan Kanjeng Pangeran Diponegoro dan sebagainya dan sebagainya tinggal judulnya apa babat Mojopait itu juga menceritakan keberadaan kerajaan Mojopait babat Demak menceritakan keadaan kerajaan Demak dan sebagainya itu Wah bagus sekali ternyata ya Romo Romo bisa membawakan beberapa tembang-tembang mojopat seperti ini tinggal tinggalannya para leluhur terutama tadi disampaikan Romo dari Kanjeng Sunan Pak Gubono keempat ya Romo itu apakah ada catatan apa bukunya yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun dari semenjak ajaran dari Kanjeng Sunan Pak Gubono atau Pak Romo ya buku-bukunya sudah sudah ada bahkan di perpustakaan perpustakaan Keraton Yogyakarta di Keraton Surakarta juga di perpustakaan Sonobudoyo itu juga ada tersimpan buku-buku mojopat yang isinya seperti tadi kami kami sampaikan tadi jadi semuanya berbentuk tembang dalam ada di museum silahkan bisa bisa mengetahui mungkin apakah bisa dipinjam mungkin masyarakat atau warga yang akan membutuhkan bukunya itu apakah bisa dipelajari dipinjam kalau yang dipinjam itu sudah ada yang bisa dipinjam tapi juga ada yang tidak bisa dipinjam kalau di museum-museum yang ada di dalam Keraton itu pada umumnya dengan tulisan Jawa Hono Soroko tetapi masyarakat bisa mengetahui keberadaan buku-buku tersebut yang sudah dialih aksara itu berada di balai bahasa Yogyakarta itu ada di sana silahkan aduh ternyata penjelasan urean dari Romo Kancing Mas Tumenggung Projo Swasono ini memang sangat luar biasa mengenai ureannya tentang apa mojopat ya Romo dengan demikian sampai di sini pada siaran Sarasian perbincangan seputar Jogja dan kami membawa acara mengucapkan terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati